Usai diperiksa, selama 13 jam Egi Sujana tersangka kasus edugaan makar akhirnya ditangkap polisi. Kuasa hukum Egi Sujana menganggap penangkapan klien yang memiliki kejanggalan. Usai diperiksa, tim penyidik Direkturat Reserter Kriminal Umum Polda Metro Jaya tersangka kasus edugaan makar Egi Sujana ditangkap di Polda Metro Jaya. Tersangka Egi kini tengah menunggu keputusan status penahanannya yang akan diumumkan esok hari. Atas kasus yang menjerat kliennya, kuasa hukum Egi Sujana menganggap penangkapan terhadap Egi Sujana dianggap ganjil karena selama ini kliennya kooperatif dan tidak berniat kabur. Kuasa hukum Egi Sujana juga menyampaikan bahwa kliennya telah menjadi korban politik. Sebelum ditahan polisi, Egi diperiksa sejak kemarin sore pukul setengah lima sore. Di depan penyidik, Egi Sujana sempat menolak diperiksa karena dirinya akan memanggil saksi ahli dan fakta yang diajukan. Sementara Kabupat Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Argo Yuwono juga menyampaikan bahwa tim penyidik telah berlaku profesional dan penangkapan dilakukan terhadap Egi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Egi Sujana disini saya nyatakan adalah sebagai korban politik. Ini saya nyatakan korban politik. Karena saya menduga ini sudah masuk ke dalam ranah politik. Kalau berbicara people power, kita harus lihat asal-muasal daripada people power tersebut. People power bukan Bang Egi sebagai pencetus people power. Kepada tim BPN, kalau Sumpah Mai tidak bisa membantu, tolong jangan buat kita susah. Banyak kenapa alasannya. Alasan yang pertama, bahwa dalam keterangan ya, keterangan pemeriksaan yang terdahulu, bahwa yang bersangkutan menyampaikan ada saksi dan ahli, minta diperiksa kembali, minta diperiksa dulu. Dan yang kedua, bahwa yang bersangkutan juga sedang mengajukan pra-peradilan. Dan yang ketiga, yang bersangkutan sedang menghadapi kode etik advokat. Itu disitu. Jika yang bersangkutan tidak mau dilakukan pemeriksaan seperti tersangkut.